bekerja untuk menguatkan sistem ketebalan tubuh agar antibodi dapat melawan virus corona. Sinovac dibuat dengan metode virus yang telah dimatikan atau inactivated virus. Dengan bantuan vaksin Sinovac, tubuh manusia dapat mengenali virus penyebab COVID-19, yakni SARS-CoV-2, tanpa harus menghadapi risiko infeksi serius. Terkait penggunaan vaksin Sinovac, PT Bio Farma akan melanjutkan penyelesaian uji klinis tahap 3 dan juga memastikan mutu efektivitas dan keamanan vaksin ini. Vaksin COVID-19 Oxford-AstraZeneca adalah vaksin adenoviral rekobinan yang menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen untuk memicu reskon imun tubuh manusia. Vaksin ini diyakini aman untuk diberikan kepada manusia pada umumnya. Namun kelemahan jenis vaksin ini adalah adanya kemungkinan membutuhkan suntikan penguat secara berkala. Sementara jenis vaksin Sinopalm sama seperti vaksin Sinovac, yakni memanfaatkan virus corona yang telah dimatikan atau inactivated virus. Namun Sinopalm diklaim menjadi vaksin pertama di dunia yang menunjukkan imunogenitas dan keamanan yang sangat baik. Vaksin Sinopalm mengajakkan sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan COVID-19. Vaksin COVID-19 Moderna menggunakan messenger RNA atau MRNA. Berdasarkan penelitian, virus corona memiliki struktur seperti spike yang disebut protein S. MRNA akan memberikan petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Vaksin Moderna akan membuat sistem kekebalan tubuh manusia mengenali potongan protein dan membantu membangun respon kekebalan serta membuat antibody. Jenis vaksin akan diberikan kepada orang yang berusia 18 tahun ke atas dengan sejumlah kriteria khusus. Sama seperti vaksin Moderna, vaksin Pfizer-BioNTech juga menggunakan teknologi messenger RNA atau MRNA. Dengan teknologi ini, tubuh tidak disuntik virus mati maupun dilemahkan, melainkan disuntik kode genetik dari virus corona. Masyarakat penerima vaksin Pfizer-BioNTech harus berusia 16 tahun ke atas sejumlah dengan kriteria tertentu. Vaksin Novavax menggunakan spike protein yang dibuat khusus meniru protein spike alami dalam virus corona. Vaksin ini bekerja dengan memasukkan protein yang memicu respon antibody untuk menghilangi kemampuan virus corona dalam mengikat sel dan mencegah infeksi. Terima kasih telah menonton!